Hai, hari ini gue membawa sebuah Tomica yang bentuknya lucu. Ini adalah Tomica versi Dream Tomica dari film Lupin the Third. Mobilnya adalah Fiat 500. Coba kita buka aja ya. Kita buka aja. Mobilnya itu seperti ini ya, dosenya ya, potaknya ya. Mungkin kalian udah tau ya, jadi gak perlu dibahas lagi ya. Ini gue pake potak Mika biasa ya, bukan Mika yang tebal tapi ini Mika yang lentur gitu ya, keluaran dari Blizz Pro. Murah sih, gue seneng aja nyimpen Tomika disini nih. Soalnya kalo kebentur-bentur tuh, ini kalo misalnya di dalam tadi gitu ya, kebentur-bentur. Dia gak ngebikin bodinya jadi ngelotok ya catnya ya. Soalnya kalo di Mika yang keras gitu, kalo kebentur-bentur catnya suka jadi nempel gitu, jadi ngelotok gitu. Kalo ini kan enggak ya. Ini anggap aja ada di blisternya, kayak di Hot Wheels atau Matchbox gitu. Jadi lebih tahan catnya, gak terlalu gak takut untuk ngelotok. Dan lagian ini juga harganya murah lah dibanding akrilik-akrilik yang tebal gitu ya. Oke, kembali ke mobilnya sendiri. Ini dia. Jadi ini adalah Tomika, Lupin the Third, Made in Vietnam. Skalanya 1 banding 51. Cetakan tahun 2014. Lucu ya. Ini Viet 500 gak sih, bener kan ya? Gak ada ininya sih ya. Cuman setau gue nih, Viet 500 sih. Yang dulu banget, yang jadul banget. Ini tuh gue sukanya, bukan karena suka dari film Lupin the Third-nya ya. Jadi ini gue sukanya tuh karena lucu aja. Mobilnya tuh, karena Viet 500 sendiri tuh udah lucu ya. Terus dia ini modelnya, yang model atapnya tuh dibuka gitu. Ini digulung gitu tuh atapnya. Dia kan nih soft top gitu ya atasnya ya. Bisa digulung gitu. Terus bagian bagasinya tuh juga dibikin terbuka begini. Ini entah terbuka kenapa ya. Apa mungkin nih ceritanya lagi mogok atau gimana jadi lagi dibuka. Tapi lucu sih. Ini atapnya soft topnya ceritanya warnanya hijau digulung gitu. Dan disangkutin pake sekop sama tas-tasnya dia ada ember juga ya. Gue gak pernah nonton anime-nya sih. Jadi gue gak tau ini ceritanya mengenai apa. Cuman lucu aja sih ngeliat daikas mobilnya imut-imut sekali. Udah gitu warnanya warna kuning. Kuningnya tuh lucu banget gitu warnanya. Terus seperti biasa Tomica ya. Dia pake bannya tuh kecil, tipis dan sangat klasik. Karena ini versi regulernya jadi bannya gak ada yang istimewa banget. Cuman untuk model-model yang mobil klasik ini sih Tomica regulernya nih bannya cukup masuk ya. Secara bentuknya ya. Karena ya modelnya klasik ketemu di mobil klasik kan cakep ya. Terus kalau secara detail Tomica sudah tidak usah diragukan ya. Garis-garis pintunya tuh selalu tegas. Gak pernah malu-malu gak pernah tipis gitu. Untuk garis kak mesinnya juga kelihatan tegas. Ngecatannya udah gak usah ditanya lah ya. Udah rapih ya. Rapih banget Tomica tuh. Emang susah ya. Jepang punya gimana dong ya. Terus disini lampunya sudah di warna silver. Sudah ada grillnya dengan garis. Aksen garis ini. Harusnya ini ada logo Fiatnya ya. Disini ada R33. Apakah ini sebuah skyline yang sedang menyamar? Gak ya ini plat nomor aja R33 ya. Di belakangnya juga ada plat nomor R33. Kap mesinnya terbuka. Dan dia modelnya diganjel plastik gitu ya. Dibikin segitiga warna hitam gitu. Dalamnya tuh ada detail mesinnya. Yang sepertinya lagi mogok atau lagi kepanasan mesinnya jadi dibuka bagasinya. Terus di bagian lampunya. Pengecatan lampunya tuh rapih sekali. Bumpernya juga dicat warna silver. Sudah ada kenal potnya. Waduh rapih banget ya. Asli deh. Beli Tomica tuh emang mahal dikit. Gak mahal dikit sih ya. Mahal banyak ya. Beli Tomica gini satu bisa dapet 2-3 biji hot wheels. Apalagi kalau belinya di toko mainan gitu. Kayak di mall-mall gitu. Harganya lumayan yang reguler juga. Kalau beli di toko online mungkin bisa dapet yang lebih miring ya. Kayak ini kan gue beli di toko online. Gak terlalu mahal kalau gak salah nih. 35 ribu apa gue beli ini. Kalau di mall-mall mungkin bisa 70 ribuan gitu gak sih ya. Harga Tomica regulernya lumayan loh kalau di mall tuh. Kita kalau beli di online tuh harganya bisa lumayan hemat di kantong. Ya begitulah mobilnya ya. Lucu banget. Asli ini mobilnya lucu banget. Gue seneng banget liatnya. Wih tuh ngeliat. Wih ini ada Fiat 500 yang seperti ini. Wow udah deh gak pake mikir. Beli aja langsung. Apalagi cuma 35 ribu coy. Ya sudah lah ya. Gak ada ruginya. Bagus banget. Warna kuningnya tuh khas banget ya. Kuningnya mobil klasik Eropa jaman-jaman dulu ya. Aduh lucu banget. Tangan banget punya mobil beginian. Cuman badan gue gede. Kalau di mobil beginian mungkin penuh kali mobilnya ya. Aduh udah sesek kali nyetirnya. Oke sekian aja dari Fiat 500 versinya. Apa tadi? Lupin the third. Dari Dream Tomica ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Silahkan di like, di komen, di subscribe jika belum. Terusnya selalu jaga kesehatan kalian selalu. Dan have a good day. Bye bye.